Oke teman-teman hari ini, ikut aku yuk memberi makan burung hantu yang ada di aviary. Kita kasih makan mereka dengan anak ayam ya teman-teman. Tidak harus menggunakan anak ayam ya teman-teman tikus putih, atau mencit pun juga bisa diberikan ke mereka. Oke kita otewi dulu ya. Nah itu dia aviary-nya teman-teman. Kita buka pintunya dulu ya teman-teman biar kita bisa masuk. Kita tutup pintunya dulu biar burungnya tidak tabur. Nah kita sudah di dalam nih teman-teman. Itu sudah ada beberapa ekor yang menunjukkan keberadaannya teman-teman. Nah ini dia salah satunya teman-teman. Dia masih tertidur nyenyak ya teman-teman. Ngomong-ngomong ada yang tau tipe burung ini gak kalau ada komen di bawah ya. Oke teman-teman tidak perlu lama-lama lagi kita langsung beri makanannya di atas tempat yang sudah saya siapkan. Nah kita beri sebagian yang ada ditimba hijau ya teman-teman karena masih banyak lagi yang harus kita kasih makan. Oke disini saya akan tinggalkan kamera saya untuk memperlihatkan aktivitas dan cara burung hantu mengambil makanan yang sudah kita sediakan. Nah akhirnya setelah menunggu beberapa hari. Ada juga yang mulai menampakkan keberadaannya. Fokus pada tanda panah ya teman-teman. Ya ada yang turun nih untuk mengambil makanan. Kira-kira ada yang tau tipe burung hantu satu ini gak kalau ada komen ya. Ya ada yang turun lagi nih teman-teman. Kita disini memiliki tiga tipe loh teman-teman yaitu oban, selepuk, dan javan oloid. Setelah sekian hari menunggu akhirnya, mereka semua menunjukkan keberadaannya. Nah kalau ini javan oloid teman-teman burung ini merupakan salah satu burung hantu kecil di Indonesia. Nah ini salah satu tempat favorit mereka untuk berkumpul ya teman-teman. Tempatnya di pojok belakang ya teman-teman. Sama seperti kalian waktu masih sekolah dulu sukanya yang pojok-pojok aja. Nah kalau ini, celepuk teman-teman ukuran badannya hampir sama seperti javan oloid. Kalau yang ini, obay teman-teman. Kira-kira dia lagi ngapain ya di bawah sana kalau ada yang tau silahkan komen. Nah si javan ini emang pemberani ya teman-teman. Setiap kita masuk ke aviary pasti dia nyamperin seperti di video ini. Bulu dan mata si javan keren banget kan teman-teman. Ngomong-ngomong kalian ada yang pingin punya aviary burung hantu gak kalau pingin komen di bawah ya? Nah ini dia penampakan dari si celepuk di video awal tadi ya teman-teman. Ini kita shoot di pagi harinya karena video di malam harinya kurang jelas ya teman-teman.